Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan tidak ambil pusing atas pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, soal rumor dirinya ditetapkan menjadi tersangka KPK. Anies mengatakan ada hal yang bisa dikendalikan dan ada pula sesuatu yang di luar kendali manusia. Bakal calon presiden yang diusung partai Nasdem Demokrat dan PKS, Anies Baswedan merespons cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, soal skenario dirinya jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies Baswedan yang hendak berangkat haji menyampaikan bahwa dirinya tidak ambil pusing akan kabar tersebut. Anies juga menyebut bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan namun ada pula di luar kendali manusia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin fokus ibadah di Tanah Suci terlebih dahulu. Tangkapannya komentar yang Dini Indrayana itu yang terkait masalah nanti akan dijadikan tersangka. Saya dulu fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Saya tidak memusingkan apa yang dikerjaan oleh lain. Kita jalani semua amaran dengan baik itu tidak ada khusus. Pokoknya saya bilang yang ada dalam kendali kita, maka kendali kita nih. Misalnya bahan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian pesan-pesan apa, itu kan dalam usaha kita itu kita ikhliarkan. Tapi hal yang di luar kendali kita, maka kita berdoa mempertolongan. Mohon perlindungan, itu aja. Dini Indrayana pun mengakui langkah yang ia ambil beresiko dengan mengembuskannya ke publik. Namun Dini juga berharap hal ini disikapi sebagai tindakan preventif karena kalau benar adanya, bisa berpotensi protes dari para pendukung Anies. Ini pun langkah yang saya lakukan beresiko, disalahpahami sebagai pembocoran Rusia barangkali, bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi. Karena kalau terjadi bisa menimbulkan potensi, yang tidak saya harapkan menimbulkan potensi munculnya protes dari pihak-pihak pendukung Anies yang tentu saja kita harapkan tidak mengganggu proses-proses caples karena pendukung Anies juga tidak sedikit. Jadi lagi-lagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan yang justru mengganggu proses kehidupan pernegara kita. Itu yang saya lakukan. Pada 7 September 2022, KPK telah meminta keterangan kepada Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi penggaraan Formula E. Selain Anies, KPK juga telah meminta keterangan beberapa orang. Di antaranya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Parsudi dan mantan Sekretaris Menpora Gatot Dewa Proto. Dari Tangerang dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!